Intro Belajar, terus menerus dia beribadah Sementara pada saat yang bersamaan dia Mungkin bekerja Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Adalah Syahrul Sya, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, bisa kita tambah dengan Syahrul Infaqi was Sodaqah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan dan didorong untuk banyak mengeluarkan Sodaqah dari harta yang kita miliki. Ini pertanda bahwa Ramadan bukan hanya menuntut kita untuk ibadah rohani, membersihkan hati kita dari karat-karat dosa. Tapi jika Ramadan menuntut kita untuk membersihkan harta kita, membersihkan barang-barang kekayaan kita dari hal-hal yang dapat mengotorinya dengan cara infaq dan sodaqah di jalan Allah SWT. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas RA, Bukhari dan Muslim mencantumkannya dalam kitab As-Suhihaim mereka. Beliau berkata, Kana Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu orang yang dikenal paling dermawan. Dan kondisi beliau yang lebih dermawan dari paling dermawannya adalah saat dia berada di bulan Ramadan. Bayangkan, di luar Ramadan Rasulullah SAW sudah dikenal kedermawanannya. Dan kemudian di bulan Ramadan dikatakan lebih dermawan dari waktu-waktu yang lain. Betapa besar kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, sisihkanlah sebagian, bukan semua, sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka yang membutuhkan. Kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Khususnya di bulan Ramadan ini, betapa banyak orang-orang yang sedih, yang menderita, yang kesulitan karena kondisi tertentu. Maka betapa besar pahala dan kebaikan manakala kita bisa beribadah dan pada saat yang bersamaan mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan bagi seorang Muslim. Di antara ibadah infak dan sodakoh yang juga diajarkan di bulan Ramadan adalah taftirus sa'im. Memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini juga salah satu pintu dan peluang kebaikan yang besar yang apabila kita wujudkan akan banyak memberikan pahala dan kebaikan. Bahkan akan melipat gandakan nilai puasa kita. Sesungguhnya, orang yang memberikan makan, orang yang berbuka puasa, maka dia bagaikan atau mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ini adalah sebuah keutamaan dan kelebihan yang sangat besar manfaatnya. Ditambah lagi kewajiban bagi seorang Muslim yang sehat, yang berakal, yang memiliki kecukupan pada hari itu. Ditambah ada lagi juga ajaran Islam untuk melakukan zakatul fitr atau sodakotul fitr. Sebagai bentuk lain dari sodakoh yang dapat kita lakukan, bahkan ini merupakan kewajiban. Yang kata Rasulullah SAW, sodakotul fitr, tuhuratan lissa'im wa tu'amatan lilmasakin. Zakat fitrah itu adalah berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan juga pemberi makan bagi orang miskin. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jadikanlah Ramadan ini sebagai momen bagi kita untuk menghidupkan semangat sodakoh, semangat berinfak di jalan Allah SWT, yang pada dasarnya semua itu memang sudah Allah titipkan melalui harta yang kita dapatkan untuk kita berikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Maka dengan demikian, ibadah di bulan Ramadan kita menjadi lengkap, menjadi utuh, tidak hanya terkait dengan hubungan kita kepada Allah SWT, tapi juga kita bangun hubungan yang baik dengan sesama saudara kita yang kekurangan, yang memerlukan melalui zakat, infak, dan sodakoh yang Allah SWT telah berikan jalannya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan semua ibadah yang Allah sediakan dan dengan semua ibadah yang kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, akan semakin meningkatkan kualitas Ramadan kita dan kita mendapatkan ketakwaan dari sisi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!